Hai guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan membuat masker dari bahan-bahan yang ada di rumah Aku menggunakan kain bekas dari piyama yang sudah tidak terpakai Dipotong masing-masing 18 x 20 cm Kita perlu benang, kita perlu jarum jahit, karet, juga guntingnya dan jarum pentuk Yuk kita mulai Pertama-tama kita jahit jadi satu, dua bagian kain Dimana yang gambar yang bagusnya itu dua-duanya di sebelah dalam ya Kita beri pegangan di pinggir-pinggirnya dengan menggunakan jarum pentuk Sisakan sekitar 1 cm ya Sekarang kita mulai menjahit bagian tersebut Dengan jahitannya sedersana saja Oke jika sudah selesai kita balik bagian tersebut Jangan lupa pada saat menjahit kita meninggalkan menisahkan sekitar 8-10 cm untuk lubang kita membalikkan kain tersebut Jika sudah selesai kita setrika agar menjadi kaku dan rapi Oh iya ini adalah masker untuk anak kecil ya Jadi ukurannya lebih kecil Jadi kalau misalkan untuk anak dewasa lebarnya bisa sekitar 24 cm atau 26 cm Kita ambil kayaknya Kita lipat bagian di samping sekitar 1 cm Lalu kita beri tanda dengan jarum pentuk Untuk pengikat saat kita ingin menjahit sampingnya ya Ini dua lubang ini kita gunakan untuk memasukkan karet yang akan digunakan untuk dipakai ke telinga ya Kemudian kita jahit Jahitnya sama seperti yang pertama ya Jahit biasa saja seperti ini Di kedua sisinya Jika sudah selesai menjahit kita perlu dua karet Yang akan kita sambungkan ke peniti Ini fungsinya untuk bisa memasukkan ke dalam lubang yang kita buat Kalau tidak susah kan dia lemes Jadi pakai peniti ini untuk memasukkan Sangat mudah tinggal di Majukan terus kita tarik Majukan kita tarik Oke sini sudah selesai Kita satukan karet tersebut dengan cara mengikat mati keduanya Setelah terikat Jangan lupa untuk menyembunyikan bagian yang terikat tersebut di dalam ya Dengan cara menariknya ke sebelah dalam Agar terlihat lebih rapi Terima kasih telah menonton Stay safe Percaya kita pasti bisa lewati masalah ini bersama-sama Bye-bye